Kids, ada yang pernah atau ingin tinggal di wilayah pedesaan? Di Indonesia, desa merupakan membagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Tapi hari ini kita gak akan membahas desa dari Indonesia. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai desa dari India. Yuk kita langsung saja membahas misteri sebuah desa terpencil yang berada pada sekitar dataran tinggi Pegunungan Himalaya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Himalaya Himalaya merupakan jajaran barisan Pegunungan yang berada pada kawasan Asia. Letaknya tersebar luas dari dataran tinggi antara Nepal dan Tibet. Ada sebuah cerita dan kisah yang menjadi misteri dari tempat-tempat yang sulit dijangkau sekitar wilayah tersebut. Salah satunya merupakan keberadaan desa Malana. Desa terpencil di Pegunungan Himalaya Desa Malana merupakan sebuah desa kuno yang ada pada negara bagian Himachal Pradesh, India. Desa terpencil ini berada pada sebuah lembah yang ada di sisi Parvati, sebelah timur laut Lembah Kulu yang terisolasi dari peradaban dunia. Jika kita ingin mengunjungi desa ini, kita harus melewati medan yang sulit terlebih dahulu. Enggahannya itu, kita juga membutuhkan waktu 4 jam dengan berjalan kaki dari lembah Parvati menuju desa Malana. Dalam perjalanan ini, kita akan bertemu dengan kabut tebal, melewati lembah yang naik turun, serta jurang pada sisi kanan dan sisi kiri tanpa pengaman. Belum ada akses dan jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor untuk mencapai desa ini. Menurut legenda, asal penurut desa Malana berasal dari sejumlah pasukan Iskandar Agung. Mereka membangun tempat perlindungan pada desa terpencil ini sekitar 326 sebelum masehi. Sejarah desa Malana yang jauh dari peradaban Para serdari Iskandar Agung ini sering disebut-sebut sebagai leluhur orang-orang Malana. Hal ini terlihat dari peninggalan bersejarah dan sejumlah gambaran yang terletak pada desa ini. Hal unik berikutnya merupakan bahasa yang penurut desa gunakan. Penurut desa Malana memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa kanasi. Konan katanya bahasa ini dianggap suci sehingga enggak diajarkan kepada orang asing dan hanya digunakan di desa ini saja. Kehidupan masyarakat di desa ini pun enggak mau terganggu dari peradaban luar dan cenderung tertutup. Para pengunjung juga hanya boleh berkunjung ke desa ini pada waktu siang hari dan enggak boleh datang jika matahari mulai terbenam, apalagi sampai menginap. Jika ketahuan ada penyusup yang bersangkutan akan menanggung sendiri resikonya. Nah itu dia desa Malana, desa terpencil yang ada di India. Sekarang kita akan melihat tujuh desa indah seperti di negeri dongeng. Kids, kamu suka berlibur ke tempat yang suasananya indah dengan pemandangan alam. Nah, Great Kids kali ini akan menunjukkan beberapa lokasi wisata menarik di Eropa yang bisa membuat kamu seperti di negeri dongeng. Penasaran di mana saja? Yuk kita mulai! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Kong, Irlandia. Kids, apakah kamu pernah mendengar tentang desa Kong yang ada di Irlandia? Desa Kong ini adalah sebuah desa yang melintasi perbatasan di beberapa daerah. Desa Kong ini juga rumah dari Sir William Wilt. Ia adalah seorang sejarawan dan ayah dari penulis naskah drama, novelis, penyair, dan penulis cerita pendek Oscar Wilt. Saat kamu datang ke Kong, kamu akan melihat banyak jembatan batu, reruntuhan biara abad pertengahan, pondok beratap jerami, dan juga kastil Ashford. Kastil ini adalah sebuah perkebunan mega bergaya Victoria yang sudah diubah menjadi hotel mewah yang indah. Bybury, Inggris. Wilayah ini terletak di barat daya Inggris dan punya panorama alam tercantik di Eropa. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk kamu yang ingin menikmati keindahan alam di sana. Desa ini adalah salah satunya, kids. Kamu akan melihat jalanan dengan batu, bunga warna-warni di sepanjang jalan, dan juga rumah-rumah pedesaan bercorobong asap seperti rumah-rumah yang ada di dalam cerita dongeng, kids. Lalu akan ada sungai Koln. Di dalam sungai ini terdapat banyak ikan, kids. Dan juga sungai ini membelah desa ini. Kamu bisa datang ke Arlington Row. Ini adalah sebaris rumah pedesaan yang dibangun abad ke-17 dengan latar pemandangan yang indah. Desa ini pernah digambarkan oleh William Morris sekitar 1834 sampai 1896 sebagai desa paling indah di Inggris. Lalu, Fox News juga menyampaikan kalau desa ini adalah salah satu desa paling indah di dunia, kids. Teok, Republik Ceko Teok ini adalah sebuah kota kecil yang ada di Moravia Selatan dengan alun-alun utama yang paling indah di Republik Ceko. Kalau dulu, warga Teok cukup kompetitif tentang keindahan rumah mereka. Sepanjang jalan, kamu akan melihat rumah-rumah cantik dengan arsitektur yang indah. Selain itu, juga ada kafe-kafe mungil berderet di sepanjang jalan. Ada sebuah danau yang membuat desa ini terlihat lebih indah. Kota ini didirikan pada abad ke-13 sebagai benteng air kerajaan di persimpangan rute perdagangan yang sibuk antara Bohemia, Moravia, dan Australia Kids. Untuk kamu yang suka tempat yang nggak begitu ramai, teok ini adalah tempat yang cocok. Belt, Slovenia Desa ini adalah sebuah desa yang ada di bawah kaki gunung Alpine di Slovenia Barat Laut dan terletak dekat dengan danau Belt di Slovenia. Danau Belt ini berwarna biru glacial yang mengelilingi sebuah pulau kecil yang didalamnya ada sebuah gereja barokyu kecil. Kamu juga bisa melihat kalau ada kastil Belt yang ikonik berdiri koko di atas batu yang menghadap ke danau. Desa ini juga dikenal karena kue vanila dan krimnya yang enak. Hal ini seperti suasana di dengeri dongeng ya kids. Jadi nggak salah kalau desa ini menjadi salah satu desa di Eropa yang paling indah. Kids, kamu pernah berlibur ke desa pesisir. Beberapa desa pesisir Italia yang populer adalah Fernanza dan Portovino. Tapi kalau kamu ingin berlibur untuk menyepi dan menikmati pemandangan indah, Tellaro ini salah satunya kids. Tapi untuk bisa datang ke tempat ini, jalanannya cukup ekstrim. Jadi turis yang datang ke tempat ini masih sedikit. Perjalanannya cukup terjal. Saat kamu sampai di desa ini, akan melihat rumah-rumah yang dicat warna pastel berdelret di pinggir pantai. Hal ini membuat desa ini menjadi salah satu desa tercantik di pesisir laut Mediterania. Albarazen, Spanyol Albarazen ini adalah sebuah kota yang menawan dan dinyatakan sebagai Monumento Nasional pada 1961. Kota ini diberi nama oleh keluarga Mor Albarazen yang dulu pernah mendominasi daerah ini. Desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit tandus di wilayah tengah Aragon. Di ganggang sempit Albarazen ini, terdapat jalur-jalur berliku mengarah ke menara batu kuno, istana, dan kapel-kapel berwarna. Reyn, Norwegia Reyn ini adalah desa nelayan yang ada di kepulauan Lovotain, pusat administratif di Norwegia. Penduduk di desa ini adalah sekitar 300 orang kids. Desa ini dilengkapi dengan deretan pulau indah yang membuat suasana di desa semakin terlihat indah. Kalau kamu datang berkunjung ke desa ini, kamu bisa memancing, berkeliling dengan menggunakan perahu, bersepeda, menonton ikan paus yang suka muncul, dan melihat burung yang berterbangan. Selain itu, kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat fenomena alam yang disebut Aurora Berylis, yang akan muncul malam hari di bulan September sampai April kids. Nah, itu dia 7 desa di Eropa yang indah. Bahkan terlihat seperti di negeri dongeng ya kids. Bagaimana nih, tertarik untuk datang berkunjung ke salah satu lokasi wisata ini? Atau kamu punya rekomendasi lokasi wisata menarik lainnya? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax